Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin menginta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Besar harapan saya, masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya Agar sanksi terhadap saya bisa diringankan Tersangka kasus penipuan aplikasi Quotech Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan Menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Doni menyampaikan ini sambil mengenakan baju tahanan berwarna oranye Saat berada di baris krim Polri, Jakarta Besar harapan saya, masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya Kata Doni di lokasi Ia merasa bersalah karena rakyat Indonesia banyak yang mengenal dunia trading Baik binari option, forex, hingga kripto melalui dirinya Selain itu, Doni juga meminta doa dari semua pihak Agar ia bisa mendapat keringanan hukuman Dan kedua, saya juga memohon doa kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia Agar sanksi terhadap saya bisa diringankan Doni juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk berhati-hati Agar tidak mudah tergiur dengan trading ilegal Diketahui, Doni ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan via aplikasi Quotech Setelah menjalani pemeriksaan Selama 13 jam pada hari selasa kemarin Saat ini, Doni ditahan di rutan Baris Krimpolri Selama 20 hari ke depan Atas perbuatannya, Doni dikenalkan pasal berlapis Dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara Doni dicerat pasal 45 ayat 1 Junto 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 378 KUHP Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tendang Tidak Bidana Pencucian Uang atau TPPU Terima kasih telah menonton!